Hai baik eh di materi ini kita akan membelajar membuat cross-section yang buat cross-section ini yang sebelumnya kita sudah buat ya profilnya seperti ini Oke ini kita sudah merubahnya baik sekarang kita sudah membuat assembly-nya seperti ini assembly nah sekarang kita akan buat cross-nya ya cross-nya terlebih dahulu kita harus membuat sampel lain ya sampel lainnya masuk ke menu section ini apabila tidak muncul ini menu section bisa anda aktifkan di menu bar ketik di keyboard menu bar seperti ini menu bar ya ini ada menu bar seperti ini file-nya isikan angka 1 seperti ini maka ini akan muncul sudah atas ini Oke baik pertama cara buat sampel lain bisa kita ambil dari sini ada sampel lain atau di menu section section kemudian klik sampel lain kemudian tekan enter kemudian Oke ini adalah kita pilih alihman yang kita gunakan Oke baik seperti itu namanya kita bisa rubah sampel berapa saya misalnya sampel per 25 per 25 Oke 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 baik terlebih dahulu saya sorry saya close dulu nah disini saya belum membuat service untuk desain ya service untuk desain Oke disini saya akan buat dulu saya klik sini klik kanan corridor properties ini saya belum buatnya nah disini saya belum ada service untuk koridor nah disini belum ada bonderinya juga belum oke pertama kita akan buat dulu disini oke disini kita namakan koridor pertama ini bisa top namanya top ya service untuk top kemudian kemudian specific kode ini ke posisinya adalah top ya karena adalah top jadi kita tambahkan top kemudian ini saya checklist kemudian ini ke top link oke jadi nanti akan membuat sebuah service kemudian yang kedua disini nah disini ada bottom posisi bawah nah ya bottom kemudian ini ditambahkan datum ya datum adalah bagian bawah-bagian bawah oke oke kemudian ini di di-add seperti ini di checklist seperti ini kemudian saya ke bottom link oke sudah tinggal boundary ini boundarynya saya buat batas potongnya ke daylight ini juga yang dibawa adalah ke daylight sub oke seperti itu baik ini service sudah ada oke tinggal kita rebuild koridor seperti ini makanya ini adalah service buatan dari ini buatan dari koridor ya service dari buatan koridor ini kita bisa sembunyikan klik sini ada service style matikan layarnya aja seperti ini oke baik seperti itu itu tadi adalah service yang dibuat oleh koridor Nah sekarang kita akan buat sampel lain pertama adalah sampel lain kemudian sampel lain enter Oh sampelnya belum jadi kemudian oke nah disini saya buat sampel lain per 25-25 Oke kemudian disini ini yang pertama service existing ke existing ground ini kita rubah ke existing ground ini basic dan untuk koridor kemudian ini untuk service bawah ini ini ke finish ground ya finish ground oke ini juga ke finish ground ya oke kemudian oke lagi kemudian ini jangan langsung kita enter masuk dulu ke by rank of station ini kita mau sampelnya berberapa ini ini suitnya kita buat 25 ini 25 oke kita buat semuanya 25 ini 25 semua saya buat 25 rata kemudian untuk superelevasinya saya ke terus supaya nanti terlihat oke oke ini jangan selesai enter seperti ini sampel lainnya kita bisa edit oke ini misalnya kita mau edit sampel lain label in group oke disini kemudian edit lagi nah sampel lain kita bisa ayo buat yang ada Aгуon itu buat ketinggal creators category 0,5 terlalu besar ya oke nah misalnya warnanya putih baik kita akan check oke ini sampel lainnya ith this mess nah oke baik sampelnya sudah jadi kalau kecilan nih kita bisa perbesar lagi sampel in group kita bisa naikkan 1,5 supaya tidak terlalu kecil sekali din disini Oke sudah bagus ini pun bisa kita berubah ya baik seperti ini sudah ini pun dikita bisa merubahnya saya klik sini edit sampel yang style ini kita bisa ke summary how display nah soalnya putih oke oke ini sudah berubah jadi warna putih seperti ini sampel lainnya ini sampel lain per 25 ya ini seperti 25 kita bisa lihat perhatikan sini ini 25 sampai ke sini ini 25 dan disini 25 ya oke baik sekarang kita ke sini sudah sekarang kita kita akan buat cross nya masuk ke section click multiple section view kemudian ini tinggal kita pilih alijiannya yang mana kemudian sampel lainnya yang mana oke kita mau buat cross nya sampai berapa boleh ini misalnya kita mau buat cuma sampai 1000 boleh ya misalnya kita cuma mau buat sampai sekilo kilo atau atau sampai sini aja boleh seperti itu atau 1000 tinggal kita tulis 1000 otomatis ini akan dibuat 1 kilo oke kemudian next lagi ini saya ganti ke basic dulu ini adalah banset bansetnya NZ yang saya saya dapatkan dari grup telegram komunitas otak cp3 di Indonesia oke next lagi kemudian ini next lagi dan disini next lagi oke disini label setnya kita tambahkan label di sini belum ada label untuk existing ini untuk existing berarti dia kita eg section label oke ini ke sini dan ini di edit oke ini terlalu panjang ke atasnya kita bisa buat 15 panjangnya oke ini kemudian offsetnya ini 0,5 tulisannya ya gapnya kita buat 0,2 oke kemudian elevasinya seperti itu 0,5 gapnya kita buat 0,2 juga 0,2 enter oke seperti itu oke dan oke lagi di sini 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 juga ini sudah ada sekarang ini sudah ada ada koridor yang top ini juga ke finish ground ini persennya kita buat sini ini ada persentasenya disini kita bisa merubahnya 0,5 nah kan atau 0,2 baik saya buat 0,2 warnanya kita bisa ke putih ke putih oke gapnya bisa ke 0,2 baik sekarang di sini finish ground nah disini finish ground kita bisa rubah lainnya nya 15 nya 15 oke oke warnanya kita bisa merubahnya misalnya meh merah oke merah sekarang elevasinya kita buat 0,5 hmm teksnya gap gap gapnya itu kita buat 0,2 0,2 baik baik warnanya ke merah ya kemudian offsetnya ini 0,5 ini tes hacknya ya ini ketinggian teksnya yang ada disini oke kemudian gap kita berubah ke 0,2 baik sekarang tinggal oke 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 lagi oke 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 kemudian eh next lagi kemudian ini misalnya kita pilih eh major offset and elevasi oke dan disini ini kita bisa merubahnya disini adalah untuk yang pertama ke ke ini yang kedua ke bat eh top dan yang ketiga ke bottom ya ini top eh ini bottom posisi paling bawah oke service existing baik terus ini tinggal kita create disini baik nah ini sudah 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 jadi seperti ini kemudian ada persentasenya semuanya seperti ini hasilnya baik nah sekarang ini cuma satu kilo yang kita buat sekarang kita akan edit bansetnya yang ini caranya ngedit klik sini ya kemudian section view group properties ya nah yang pertama kita akan edit bagian sini ya sebelah sini nah bagian sini stylenya ini masuk di style di row section oke kita bisa edit sini nah pertama grip nah ini ya eh ini sudah ini grip grade-nya oke saya kita anggap sudah ini saya bisa isikan satu ini juga satu boleh jarak ini nanti ya kesini satu titelnya itu di ini sebenarnya ini bisa kita hilangkan titelnya ini nanti bisa berubah warnanya oke biasanya kita mau putih disana ini saya tinggal block ini kemudian ini ke white jenis textnya misalnya ke ariel 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 oh enggak ada ya ariel ini kita cari ariel oke misalnya ini kemudian kemudian oke sudah ya bordernya ini hilang ini ya garisnya border oke horizontal ini intervalnya ini kita buat 2 untuk major minor dan minornya 1 disini oke ini saya ubah 2 ini 1 textnya ini kita buat 1 ini buat 1 text heightnya buat 0,5 oke sekarang disini ya ini posisinya ini juga 0,5 baik vertical axis ya tulisannya 0,5 adalah bagian sini oh sorry yang vertikal yang horizontal bagian bawah ini yang vertikal oke vertikal kita buat sama 2 banding 1 ini juga 1 oke sudah ini 1 ini 1 ini 0,5 ini juga 0,5 baik nah ini ada offsetnya ya offsetnya berapa yang keluar ini ada menu sempat ke sini itu nantinya display ini display ada border yang ini kita bisa sembunyikan matikan ini aja kemudian untuk grid ini gridnya ya ini adalah posisi grid itu biasanya saya menggunakan grid yang agak gelap misalnya ini di 251 ini juga 251 iya oh kemudian oke kita cek terlebih oh ini juga bisa kita rubah ini yang warna hijau ini left axis seperti posisi sebelah kiri sebelah sini ya sini sebelah kiri warnanya kita bisa rubah ke putih ini juga putih semuanya ya kita rubah seragam kan ini juga putih ini juga putih seperti itu hmm putih semuanya hmm baik oh dan oke oke kemudian kita kita apply nah disini sudah berubah nah disini sudah berubah nah seperti ini kita bisa mengaturnya coba kita sekali sekal 1 banding 100 100 tidak tidak ada perubahan ya 1 banding 1000 oke nah ini sudah tergantikan nah misalnya nah misalnya ini kita mau rubah ini mau dirubah warnanya misalnya putih ini boleh supaya terlihat klik sini ini section view group properties oh broad section sini ini posisinya sebelah kiri oke left axis annotation oke oke coba sini baik ini kita bisa mainkan ya ini bisa diatur vertikal axis eh major mannernya misalnya agak ke terlalu keluar bisa 3 ini juga 3 major minor ya disini oke ini sudah ada perubahan masuk ke dalam baik seperti itu dan oke lagi nah ini sudah masuk disini nah untuk arena yang ini kita bisa merubahnya klik sini oke nah disini kita mau warnanya misalnya warnapa nah nah kemudian skalanya tipe garisnya ini misalnya kita mau putus-putus tinggal kita pilih top misalnya oke disini sudah sudah kelihatan bagus terus ini oke ini kita mau hilangkan berarti di sini properties style disini oke display ini kita bisa insert posisinya sebelah kanan ya sebelah kanan berarti right axis annotation namanya right axis annotation yang ini oke sembunyikan aja oke karena kita tidak membutuhkan itu nilainya ya dan kita apply ini sudah hilang seperti ini oke oke baik nah ini sudah nanti di baik oke saya kira cukup mutuin untuk bagian ini nanti di video berikutnya kita akan mengedit banset yang dibawah sini oke oke saya kontrol H oh oh